Terima kasih telah menonton Naina pun akhirnya menghampiri rumah murid-muridnya satu persatu Dia menemukan Raffinder sedang memasang taruhan untuk permainan kartu Dan tak lama polisi mengejarnya Di pasar, dia bertemu dengan Tara Ternyata ibunya harus berdagang di pasar sehingga tidak bisa datang ke sekolah Lalu dia bertemu dengan Oru sedang mengantri air bersih Di situ Naina baru pertama kali melihat bagaimana mereka mengantri air Berlarian dan saling desak-desakan Setelah itu dia bertemu Aswin sedang membantu ibunya berjualan di pasar Lalu Naina berhasil menemukan rumah Syagufta dan berbicara pada ayahnya Dia juga bertemu dengan Kilam dan Atish yang sedang bekerja di bengkel mobil Di sini Naina akhirnya tahu bagaimana kehidupan para muridnya Mereka tidak datang bukan karena tidak mau Tetapi keadaan perekonomianlah yang memaksa mereka lebih mementingkan pekerjaan Esok paginya, pelajaran dilaksanakan di ruang olahraga Dan Naina menunjuk Raffinder sebagai pengajar kelas 9F pada hari itu Dia bertanya, berapa penghasilan Raffinder dari permainan kartunya Lalu Naina mencoba mengalihkan penghasilan Raffinder dengan jumlah penghuni kelas 9F dengan kalkulator Belum selesai Naina mengetik, Raffinder langsung menyebutkan hasilnya Naina takjub, ada bakat berhitung terpendam di dalam diri Raffinder Lalu Naina mencoba memancing Raffinder dengan pertanyaan yang lebih sulit Belum selesai mereka semua menemukan jawaban Raffinder kembali menyebutkan totalnya Raffinder bingung, apa maksud pertanyaan Naina pada dirinya Naina akhirnya bilang bahwa Raffinder bisa menyelesaikan perhitungan rumit lebih cepat dari kalkulator Tetapi entah kenapa Raffinder masih tidak mengerti soal matematika Naina yakin, dengan bakat berhitung yang Raffinder miliki Jika anak itu suka berjudi, dia bisa berjudi di tempat terbesar di dunia Bukannya di pinggiran jalan Bahkan Raffinder bisa taruhan di pasar modal Siapa tahu dia bisa menjadi pialang saham yang handal Tetapi untuk ke arah sana, sekarang Raffinder harus berjuang dengan belajar Raffinder memang memiliki bakat Tetapi murid-murid yang lain mulai berkeluh kesah karena mereka tidak sehebat Raffinder Naina pun beralih ke Kilam untuk bertanya soal perbengkelan Kilam pun menjawabnya dengan mudah Tanpa Kilam sadari, sebenarnya dia mengerti soal ilmu fisika Lalu kini ke Tamanah Karena anak itu suka memotong sayur dan memasak Naina pun bertanya seputar soal pencampuran garam Tamanah juga berhasil menjawabnya Dan pertanyaan itu ternyata berhubungan dengan ilmu kimia Naina akhirnya bilang, sebenarnya mereka semua pasti mampu menjawab semua pertanyaannya Dan itu semua selalu ada hubungannya dengan teori pelajaran di sekolah Tetapi karena mereka terus menyalahkan keadaan Mereka tidak menyadari kemampuan mereka sendiri Naina lalu menyuruh mereka semua untuk menuliskan hal yang paling mereka takutkan Dan hal yang paling mereka benci dari diri mereka sendiri Setelah itu, kertas tersebut dilipat menjadi pesawat Sehingga rasa takut ataupun hal yang mereka benci Akan terperangkap di dalam kertas itu dan terbang jauh Lalu bersama-sama mereka menerbangkan si pesawat kertas Di hari-hari berikutnya, Naina membuat pelajaran Sense menjadi semakin menarik di mata murid 9F Dia selalu menggunakan metode praktek dan eksperimen untuk menjelaskan setiap teori yang ada Sehingga pelajaran tidak terasa membosankan dan lebih mudah diserap otak Bahkan murid-murid 9A terlihat iri melihat metode pembelajaran kelas 9F Dengan sombong, Mr. Wadia berkata bahwa kecerdasan bukan diperoleh dari bersenang-senang Tetapi dengan kerja keras Tapi siapa yang peduli dengan ucapan bapak sombong satu itu Semakin hari pelajaran yang diberikan oleh Naina semakin mengasihkan buat mereka Bahkan di luar sekolah, Naina mengajak mereka semua makan di restoran mahal Mereka yang belum pernah mencobanya terlihat sangat senang Hingga pada suatu hari, Natasha mengajak atis dan 9F lainnya Untuk melihat Sense Project buatan 9A Atis yang udah suka Natasha dari lama gak mungkin nolak Natasha mencoba menjelaskan projek kelasnya Tetapi Aksai justru menghina bahwa 9F tidak akan mengerti Tiba-tiba Tamanah memberitahu Bahwa ada yang salah pada tata letak projek milik 9A Tamanah justru menjelaskan tata letak yang sebenarnya itu seperti apa Semua yang ada di situ, terutama murid 9A takjub mendengarnya Tidak cukup sampai di situ, Oru pun membantu salah satu murid 9A lainnya Untuk memecahkan sebuah soal fisika Sementara itu, atis mencoba membantu Natasha Dengan memberikan lem yang biasa dia gunakan untuk ban bocor Tiba-tiba muncul Mr. Wadia Dia bertanya soal lem itu Mr. Wadia bilang bahwa kelasnya sedang membuat proyek sains Untuk kompetisi nasional, bukannya menambal ban Mendengar hal itu, diam-diam Aksai tersenyum puas Semua murid 9F pun disuruh keluar dari ruangan itu oleh Mr. Wadia Penghinaan Mr. Wadia ternyata sangat membekas di benak Atis Saking kesalnya, dia pun membalasnya pada Aksai saat di perpustakaan Atis dan Kila menghina bahwa Aksai memiliki hubungan terlarang dengan Mr. Wadia Sehingga dengan mudahnya Aksai bisa mendapatkan rencana penghargaan Ejekan itu membuat Aksai sangat marah Maka terjadilah keributan di antara mereka Pada saat itu, Naina datang untuk melerai mereka Naina menyuruh Atis untuk berhenti Tetapi Atis dan Kila menyangka bahwa Naina sama saja dengan guru lain Lebih suka membela kelas 9A Naina bilang bahwa dia mendengar apa yang Atis katakan pada Aksai Atis malah menghina sindrom Naina Membuat Naina hampir saja menamparnya Karena terlalu emosi, sindrom Naina semakin aktif Tangannya pun sampai bergetar Tak lama muncul Mr. Wadia kembali memancing situasi Naina pun membalas Dia bilang tidak ada murid yang buruk Yang ada hanyalah guru yang buruk Setelah itu Naina meninggalkan Mr. Wadia Malam harinya, Naina sekeluarga makan di restoran milik adiknya Finai Karena hari itu adalah ulang tahunnya Esok paginya di sekolah, kelas 9A mulai mempresentasikan science project mereka di depan kepala sekolah dan beberapa guru lain Tetapi saat di pertengahan, ada sesuatu yang terbakar dan tiba-tiba saja karya mereka meledak Mr. Wadia pun memeriksanya dan dia menemukan botol lem milik Atis di antara puing-puing yang berjatuhan Mr. Wadia langsung menghampiri Atis di kelas 9F Atis bilang, apakah hal itu membuatnya merasa terhina? Mr. Wadia pun bilang pada Naina bahwa ucapannya benar Tidak ada murid yang buruk Yang ada hanya murid yang tidak berguna Mr. Wadia lalu bertanya, siapa lagi yang terlibat dalam kejadian itu? Mulai dari Kilam, Oru, Ashwin, hingga seisi kelas berdiri semua Mr. Wadia pun menyuruh Naina untuk bersiap mengajar kelas kosong besok Karena hari itu adalah hari terakhir kelas 9F bersekolah di Senorkel Di ruang kepala sekolah, Naina memohon agar murid 9F tidak dikeluarkan Cukup berikan mereka hukuman Dan biarkan 9F mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir Karena sebenarnya, ini semua sangat bersangkutan dengan masa depan mereka Akhirnya, keputusan yang diambil adalah anak 9F diskor sampai hari ujian tiba Walaupun begitu, 9F tetap mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir sekolah Mau tak mau, Naina harus menerima keputusan itu Sebelum Naina keluar ruangan, Pak Kebsek berkata Bahwa Naina adalah guru yang baik Tapi sayangnya dia harus mendapatkan kelas yang salah Dan semua itu adalah kesalahan Pak Kebsek karena memberikan kelas itu pada Naina Saat bertemu murid-murid, Naina pun memberitahu kepada mereka semua soal keputusan Pak Kebsek Setelah itu, Naina meninggalkan mereka semua Atis dengan tidak tahu dirinya berkata Selamat tinggal, guru gagap Mendengar ucapan Atis, Oru sangat marah dan mulai memakai Atis Karena sebenarnya yang merusak Sense Project 9A hanya Atis dan Kilam Pengakuan seluruh murid 9F hanya untuk menunjukkan kestia kawanan mereka Tetapi kelakuan Atis justru semakin menjadi-jadi Bukan hanya Oru, ternyata mereka semua tidak menyukai sikap Atis Naina sendiri naik ke atap sekolah untuk menenangkan dirinya Sindrom Touretnya semakin menjadi-jadi saat dirinya dilanda kesedihan Malam harinya, Atis dan Kilam menghampiri teman-temannya Di situ mereka semua memaafkan sikap Atis dan Kilam Sebelum keesokan harinya mereka menghampiri Naina untuk meminta maaf Atis bilang bahwa pada saat menerbangkan pesawat kertas Hanya Atis dan Kilamlah yang tidak menuliskan apa-apa Maka dari itu, rasa takut dan rasa benci pada diri mereka sendiri terjebak di halaman terakhir buku mereka Lalu Atis mengeluarkan pesawat kertas yang di dalamnya sudah berisi tulisannya Hal yang paling Atis takutkan adalah mempercayai seseorang Bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri Dia sangat ingin menerbangkan pesawatnya sekarang Sayangnya dia tidak tahu arah Naina pun bilang soal bintang utara yang selalu memandu kapal-kapal Atis ingin Naina menjadi bintang utaranya Yang bisa memandunya ke arah yang benar Bukan hanya Atis dan Kilam Semua murid 9F membutuhkan Naina sebagai bintang utara mereka Naina tersentuh dan mereka semua pun berpelukan Sang ayah dan adiknya yang melihat tak menyangka Bahwa Naina memiliki banyak murid yang menyayanginya Mau tak mau, sang ayah harus mengakui Bahwa Naina telah berhasil menjadi seorang guru yang baik Dimulai hari itu, mereka semua fokus belajar sebelum menghadapi ujian akhir Aswin mencoba menghapal dengan gaya ngerapnya Saat tidak sedang berkumpul, masing-masing dari mereka mencoba belajar sendiri Beberapa kali Naina pun datang untuk mengajari mereka Dimanapun dan kapanpun, mereka menggunakan waktu untuk belajar Bahkan sang ibu dan Vinay datang untuk memberikan support pada 9F Diam-diam, Natasha dan Atis saling bertukar ilmu lewat feed call Suatu hari, Atis dan Kilam kembali merasa tidak percaya diri Kilam bilang, jika mereka gagal, itu artinya sama dengan mempermalukan Naina Dan kelas 9F dihadapan Mr. Wadia dan seluruh sekolah Tak lama kemudian, muncul Syamlal Si penjaga sekolah yang ingin menambal ban sepeda Di situ Syamlal menawarkan bocoran soal ujian pada keduanya Atis dan Kilam pun menerimanya dan memberikan kepada anak-anak yang lain Oru yang melihatnya sangat marah Mereka semua akhirnya meninggalkan Atis dan Kilam Hari ujian akhirnya tiba Atis dan Kilam terkejut karena soal yang diberikan Syamlal ternyata berbeda Dengan soal yang diujiankan pada hari itu Setelah ujian berakhir Akhirnya tibalah hari pengumuman kelulusan Tadi sangka Atis lulus Oru pun mendapatkan perikat pertama di kelas 9F Mereka yang melihat Kilam bersedih Mengira bahwa teman mereka yang satu itu tidak lulus Tetapi ternyata Pada intinya semua murid-murid 9F berhasil lulus Tetapi tanpa mereka tahu Berita bocornya soal ujian yang diberikan Syamlal Sudah menyebar ke telinga Mr. Wadia dan Pak Kepsek Hasil ujian yang menyatakan bahwa 9F lulus ternyata sia-sia saja Karena pada akhirnya Besok Pak Kepsek akan mengeluarkan semua murid 9F dari Senorkel Di luar ruangan Atis memberitahu bahwa dia memang mendapatkan soal ujian itu Tetapi pada akhirnya Dia tidak menggunakannya Dan berusaha menyelesaikan soal ujian dengan kemampuannya sendiri Naina bilang Bahwa dia percaya pada murid 9F Mereka tidak mungkin curang Terlebih usaha mereka untuk belajar sudah sejauh itu Sang ayah mengutarakan isi hatinya Bahwa dia bangga pada Naina Karena telah berhasil membantu murid-murid 9F Bahkan sang ayah tak mampu melakukan hal itu untuk anaknya sendiri Esok paginya di sekolah Mr. Wadia melihat ruangan 9F yang kosong Tak lama muncul Aksai memberitahu Bahwa dia telah berhasil membantu Mr. Wadia membuang kelas 9F Ternyata Aksailah yang menyuruh Syamlal Untuk memberikan soal ujian yang salah pada Atis dan Kilam Walaupun pada akhirnya Atis dan Kilam berhasil lulus Tetapi tetap rencananya untuk mengeluarkan 9F dari sekolah berhasil Mr. Wadia terkejut mengetahuinya Dia tidak menyangka bahwa anak 9A memiliki rencana sejahat itu Siangnya murid-murid 9F dikeluarkan di hadapan seluruh sekolah di aula Mr. Wadia ditunjuk oleh Pak Kepsek untuk memberikan penjelasan Mr. Wadia berkata Dia berpikir menjadi guru sangatlah sulit Setelah mengajar selama 20 tahun Dia baru menyadari bahwa menjadi muridlah yang lebih sulit Jika murid salah mempelajari sesuatu Dia akan mendapatkan nilai jelek dan tidak lulus Tapi jika guru salah mengajar Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri Mengajar itu mudah Belajar itu yang susah Bahkan dia mengajari sesuatu yang tidak seharusnya Seperti mengajari orang lain untuk memandang 9F tidak cukup bagus Dan tak layak untuk senorkel Saking mudahnya melakukan hal itu Dia sampai memberikan soal bocoran palsu pada Atis dan Kilam lewat Syamlal Sehingga mereka bisa mempelajari soal palsu dan gagal dalam ujian Kepala sekolah, Naina, dan anak-anak terkejut mendengarnya Terutama Aksai Dia bingung kenapa Mr. Wadia bicara seperti itu Dan bahkan mengakui kesalahan itu sebagai perbuatan Mr. Wadia Mr. Wadia melanjutkan 9F bukanlah orang yang gagal Justru dia yang menginginkan agar 9F menjadi orang gagal Mr. Wadia lalu meminta Naina dan seluruh murid 9F naik ke atas panggung Ada seorang guru yang mempermudah cara ajarnya pada murid mereka Tidak peduli susahnya materi yang diajarkan Dan orang itu adalah Naina Mr. Wadia pun memberikan kesempatan pada Naina Untuk menyematkan lencana penghargaan pada Oru dan Tamanah Sebagai murid dengan peringkat tertinggi di kelas 9F Mr. Wadia harus mengakui bahwa ucapan Naina benar Tidak ada murid yang buruk Yang ada adalah guru yang buruk Setelah itu, Mr. Wadia pun pergi meninggalkan Aula Disusul dengan Aksai Dia memberikan lencana penghargaan yang selama ini tersemat di dadanya kepada Mr. Wadia Di ruang guru, Naina berkata bahwa dia tidak yakin Mr. Wadia lah yang menyebarkan soal bocoran itu Lalu Naina bilang, Senorkel masih bisa mengikuti kompetisi sense nasional Murid-murid 9F telah membuat sebuah sense project yang luar biasa Atis bilang, project sense mereka mungkin tidak semewah sebelumnya Tetapi dia berani jamin komponen-komponen di dalamnya berasal dari mesin mobil sungguhan Mulai dari itu, sudah tidak ada perbedaan antara kelas 9A ataupun 9F Semua sama saja Bahkan mereka bergabung untuk mengikuti kompetisi sense nasional Dan berhasil memenangkan piala untuk sekolah mereka Di sekolah, Aksai yang sudah tobat mulai berusaha berbaur dengan 9F Bukan hanya murid-muridnya, Mr. Wadia dan Naina pun memutuskan untuk akur Dan saling bekerja sama untuk membangun murid-murid berprestasi 25 tahun, Naina mengabdi pada Senorkel Bahkan dia berhasil mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah Dan hari itu, Naina harus meninggalkan sekolah demi menyambut masa pensiunnya Semua murid-murid dari setiap generasi sangat menyayangi Naina Di ujung sana, anak-anak 9F 25 tahun yang lalu sudah menunggu Naina Untuk menyambut guru yang paling mereka sayangi itu Mereka semua sudah menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing Ada Oru, Aswin, Tamanah, Ravinder, Ragu, Tara, Atish, Kilam, dan yang lainnya Gimana guys ceritanya? Mewek aku loh nonton film ini Pas nulis skrip sama recording juga masih ke bawah laru Film ini membuktikan bahwa menjadi guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan sesuatu Tetapi harus dilakukan atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab Kira-kira beneran ada gak ya guru seperti ini? Guru yang orientasinya gak hanya uang dan segedar menjalani karirnya sebagai seorang pengajar Tetapi memang betul-betul memikirkan masa depan muridnya Mr. Wadia akhirnya kebuka matanya Dan Aksai, walaupun kamu udah tobat, kok aku tetap sebel ya sama kamu ya? Orang pinter itu gak jaminan dia orang baik Tapi insya Allah, orang baik diberkahi otak yang pintar Sehingga bisa berbagi ilmu pada orang lain Oke guys, sampai disini dulu ya video aku kali ini See you in the next video Sub indo by broth3rmax